Buya Yahya menjawab yang lebih meresokan saya adalah saya ingin mengambil penawaran dari seseorang yang mau memberikan saya uang lewat dana goib bagaimana hukumnya Buya? Mohon pencerahannya masalah itu akan menjadi lebih besar karena kepanikan kita di dalam menyelesaikan keselak dia mestinya keminum air, rupanya salah minum gas atau minyak tanah kan tambah sakit seorang suster terburu-buru seharusnya pakai oksigen dikasih LPG, mati orang panik itu tidak benar panik itu tidak dibenarkan, makanya hendaknya waspada misalnya, diuji dengan kekurangan urusan riski kerjaan, maka tidak serta-merta langsung kita panik ngambil dengan cara yang haram, akhirnya apa? ngambil renten riba loh, kalau habis ngambil riba memang tidak bayar besok kan bayar, kadang-kadang baru ngambil hari ini besok sudah bayar, renten mana kecerdasan kita? orang panik itu bahaya termasuk tadi, kalau sudah panik janjiin pak ini akan ada uang namanya uang harta karun kalau bapak bergabung disini bayar begini, langsung bayar dibohongin, dibawa pergi karena banyak, beberapa waktu yang lalu disini juga banyak, berapa puluh juta ratusan juta hilang, karena gampang ini gampang panik dengan kekurangan sedikit saja langsung panik ngambil yang haram, tidak jelas, hati-hati itu seperti tadi, nelan minyak tanah saya harusnya minum air maksudnya begini tinggal perlu ditata kalau ada, misalnya ini ada alasan corona dijadikan alasan saya harusnya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah gara-gara pandemi dan sebagainya ekonomi rumah kita harus belajar merubah cara hidup kita harus lebih ekonomis dalam hidup cara makan kita, kita ubah belanja kita pun, kita ubah kalau biasanya sehari kita nem ikat sayur yuk kita jadi tiga ikat sayur akhirnya sama, tidak ada yang tahu anaknya nyari, tidak ketemu-ketemu saja kok mana sayurnya sudah habis telur dadar ditambah tepung saja biar agak banyak biarpun bukan nasi jamblang nah jamblang telurnya kan pakai tepung artinya apa? kita pandai-pandai lah mengatur jangan gampang lah menyerah wah fakir, tidak punya apa-apa tidak bisa makan nah ini sehingga langsung ngambil ke renten tersiksa lagi dia baru pinjam hari ini besok harus bayar belum lagi disiksa nanti di akhirat na'udhu billah jadi yang pertama harus anda tata adalah cara hidup anda berubah lah menjadi cara hidup yang sederhana maka ambil kalau memang anu beli beras secukupnya beli lauk yang awet ikan asin kemudian tinggal bagaimana cara mengolah sayur yang pandai seperti itu jadi cara hidup yang perlu dibenahi kemudian setelah itu kita berusaha kalau orang cara hidup tidak dibenahi biarpun duitnya miliaran tetap saja hancur hidupnya jadi kita perlu cara hidup di saat lalu memberikan barang kita riski kita nikmati tapi di saat kita kurang jangan kita terlalu mengambil yang haram pada zaman nabi nabi tidak pernah makan tidak makan tiga hari dan sebagainya dan kita menemukan di hari ini ada orang lapar sampai sehari makan hanya sekali karena tidak punya tapi dia tenang-tenang saja artinya jangan sampai kita mudah latah semacam itu dikit-dikit langsung pinjam ke tempat yang ada riba dan sebagainya tata hidup anda dulu baru anda cari riski kemudian yang kedua adalah sudah janji semua yang melata di atas ada rezekinya yang menjadi masalah kadang kita mentantang kita sarjana ekonomi jadi kulit tukang sabu tidak mau ini kan salah berarti gelarnya menjerumuskannya saya sarjana becak tidak ada masalah becak halal asalkan jujur mengantarkan orang ke masjid setiap hari langganannya Pak Haji baik banget dia yang dianggap becak adalah haram jelek halal dia yang haram itu yang mengambil duitnya orang dan sebagainya itu mengambil duit masjid haram makanya orang panik dimana saja berbahaya itu urusannya tidak dengan masjid tapi kalau dia mengurusi masjid orang panik seperti ini mengambil duit masjid nanti kalau jadi pejabat juga korupsi seperti itu maka tidaknya tadi pertama cara hidup anda anda tata yang kedua adalah anda harus dengan ketawa dua anak anda kerja apa saja yang penting dapat riski akan dibuka oleh Allah tidak berumah lu tidak berumah lu Imam Ali bin Nabi Talib menantunya siapa menantunya Rasulullah s.a.w. beliau pernah bekerja kalau di Indonesia si namanya naik pohon kelapa nurunin kelapa saya tidak memalui menurunkan korma kerja nurunkan korma gaji tiga hari bisa dimakan sehari gaji sehari kadang dimasak makan tiga hari bulat balik sering lapar rumahnya tiga hari tiga malam tidak ada masalah apakah menjadikan rendah Imam Ali tidak jadi kita jangan gengsi ini yang menjadikan masalah itu sarjana tapi tidak dapat kerjaan numpang orang tuanya nyesek orang tuanya sampai anak makan terus makan ini kenapa tidak ada kerjaan bukan karena kerjaan kamu ini sombong repot cari kerjaan ya itu banyak kerjaan nyangkul jualan teh apa saja jangan malu halal yang paling penting apa artinya di bawah kerja di bawah AC besok di neraka diseksa biarpun diterik matahari hari ini tapi itu adalah berkah halal menjadi sebab kemuliaan itu jadi dua hal yang harus anda pedangi pertama cara hidup anda harus beratur dengan cara hidup hidup sederhana kemudian yang kedua adalah jangan gengsi dengan sebuah kerjaan yang penting halal itu saja allahu alam bismillahirrahmanirrahim